Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budi Ono Sukses Sore hari ini saya lagi ada di Bundaran Kampus Institut Teknologi 10 November Surabaya Dan disini setiap bulan puasa, setiap sore selalu rame dengan orang yang jualan takjil Nah sore hari ini saya mau lihat dan mau membeli takjil-takjil yang ada di Bundaran ITS Ayo ikut Menurut amatan saya, penjual-penjual takjil ini mulai menata dagangan sejak pukul 2 siang Mereka tidak hanya mahasiswa ITS, tapi juga warga Surabaya yang memanfaatkan waman Ramadan untuk mengais rejeki dengan perjualan takjil Semakin mendekati waktu buka puasa, semakin rame pula pembelinya Setidaknya ada 24 jenis takjil yang saya jumpai di Bundaran ITS Yaitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah di belakang saya ini namanya Segosuge Singtuku di Donga Nasoge atau Kaya Nah, ini merupakan salah satu stand takjil di Bundaran ITS Surabaya Yang rame banget dengan pembeli Tadi saya juga beli dua paket Satu paket itu harganya Rp20.000 Dan isinya itu macam-macam Ada sosis, ada beef seperti di Yoshinoya itu Dan ada nasinya juga Di dalam satu bol atas satu wadah gitu Nanti dilihat ya rasanya seperti apa Alhamdulillahirrobbilalamin Sudah azan maghrib untuk Surabaya dan sekitarnya Dan saya masih di Bundaran ITS Mau buka disini Bismillahirrobbilalamin Alhamdulillahirrobbilalamin 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 Ini adalah manis di Bundaran ITS Dan disini juga ada ratusan mahasiswa ITS Yang sedang menikmati buka puasanya Nah, ini dia segosogi Yang tadi saya beli di pasar takjil di Bundaran ITS Ini kemasannya cukup besar Mungkin sekitar 12 cm lah ini Kalau dilihat isinya itu ada kontol Ada sosis sapi Ada sosis ayam Ada daging sapinya Ada telur dadarnya Ada skalop Dan di bawah sendiri itu nasi Langsung aja di TV ya Seperti apa rasanya Setgo soge Yang tagline-nya menurut saya sangat Bagus sekali Sopo singtuku tak dongahnya cepat soge Atau siapa yang beli Didoakan semoga lekas kaya Wah, amin Langsung dicoba re Setgo sogenya Saya coba Sosis-sosisnya dulu ya Isi-isiannya dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Boleh juga rasanya Saosnya dicampur gitu kan Dicampur di satu wadah Terus direbus sampai Kumuk Sampai mendidih Nah, ini Lihat nih Langsung dicoba Rasanya Kurih Terus ada Seker-sekernya gitu Saosnya tadi Terus ini daging sapi yang di-slice Tipis banget Wah Ini seperti di Resto-resto Jepang ya Biasanya ada yang seperti ini Di Yoshinoya Atau di Marukame Udon Di Hogben Juga ada daging yang seperti ini Wah Langsung dicoba Langsung sekali Gikit aja ya Dagingnya tuh tipis banget Terus udah dimasak Sampai mendidih tadi Dagingnya pas dimakan Lembut banget Ini dengan harga Rp20.000 Menurut saya sangat worth it Wah 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 Ini nasinya cukup banyak ya Kalau saya hitung mungkin sekitar 2 atau 3 N Karena padanya aja cukup besar Terus Lauk-lauknya tuh juga banyak Jadi kalau dipakai Buka Puasa Ini sudah Kenyang Sudah pas Mantap ya Kesimpulan saya Sogo Soge ini memang Cocok juga untuk dipakai Buka Puasa Sayangnya kalau teman-teman pengen dengan Sogo Soge ini Tadi saya sudah tanya bapaknya Katanya gak punya stun Jadi jualan dari pameran ke pameran Kalau teman-teman di Surabaya Dan mau berburu takjil yang lengkap Datang aja ke Bundaran ITS setiap bulan Ramadan Ini masih hari ke-15 Dan masih ada 15 hari lagi untuk Menikmati suasana seperti ini di Bundaran ITS Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video saya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum Terus kalau teman-teman punya rekomendasi makanan Yang mantap untuk dicoba Baik itu di restoran Di warung maupun di street food Tulis aja di bagian komentar Insya Allah nanti kalau ada waktu Kalau ada kesempatan Kalau ada kesehatan Dan kalau ada rezeki Akan saya coba kesan Tetap sehat Tetap semangat Tetap berpikir positif Terus berbuat baik Supaya kamu semakin sukses Dari Bundaran Institut Teknologi 10 November Surabaya Dadah Terima kasih sudah menonton bahkan